Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Hari ini di tengah pandemi tidak diurusi secara maksimal Erik Thohir malah sibuk dengan pencitraan agenda tersembunyinya Dengan ingin menjadi calon presiden atau calon wakil presiden Kita tidak ngapikan gerakan politiknya silakan saja Tetapi tugas terpenting hari ini adalah bagaimana memastikan karyawan BUMN tidak dirumahkan Tidak di PHK Hari ini sudah 3.225 karyawan BUMN sudah di PHK Artinya Erik Thohir tidak bekerja dengan maksimal Untuk itu kami meminta pada Jokowi untuk segera memecat Erik Thohir Menggantikan dengan kader-kader bangsa Indonesia yang lebih baik Yang tulus membantu Jokowi dan setia terhadap nawacita Jokowi Untuk itu kami menyerukan Erik Out Now 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton